Berikut ini cara mengubah font atau cara mengganti font di HP Infinix Oke langsung saja kita masuk ke tutorialnya Nah disini teman-teman masuk ke aplikasi X-Time seperti ini Nah biasanya itu di HP Infinix sudah ada dengan sendirinya ya teman-teman ya Nah kemudian dia akan masuk ke tampilan seperti ini lalu kalian klik di bagian temukan Kemudian pilih font Nah maaf font lainnya akan hadir harap tunggu Nah disini kita harus mengubahnya ke bahasa Inggris terlebih dahulu ya teman-teman ya Baru bisa memilih font atau mengganti font Jadi sekarang kita coba ubah bahasanya ke bahasa Inggris Nah kalian masuk ke pengaturan lalu pilih sistem Kemudian pilih bahasa Nah disini pilih bahasa lagi Kemudian teman-teman cari yang bahasa Inggris ya Kalau nggak ada kalian pilih bahasa lain Kemudian cari di bagian ini Bahasa Inggris Nah saya contohkan disini Melayu tadi saya sudah tambahkan bahasa Inggris Jadi kita klik terapkan bahasa Nah lalu disini teman-teman Langsung terapkan bahasa Inggris ya Nah sekarang sudah berubah ke bahasa Inggris Lalu kita masuk lagi ke aplikasi Actime tadi Nah yang ini Lalu kita klik lagi di bagian font Nah sekarang sudah ada ya teman-teman ya Nah jadi teman-teman bisa memilih font mana yang ingin kalian gunakan Nah saya contohkan yang ini Lalu klik download Lalu klik apply Kemudian klik ok Nah sekarang sudah berhasil mengubah fontnya Nah teman-teman bisa lihat ya fontnya sudah berubah Nah tetapi kelemahannya adalah Pada saat kita mengubahnya ke bahasa Indonesia kembali Dia akan berubah lagi ke bahasa awalnya ya Sorry ke font awalnya atau ke huruf yang awal Nah jadi kalau kita ubah dia akan kembali lagi ke defaultnya Nah saya ubah ke bahasa Indonesia Teman-teman lihat Nah sekarang tulisan atau fontnya berubah lagi ya Nah itulah untuk cara mengubah font Semoga bisa bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya